Intro Berdasarkan informasi yang diterima FIFA Militer Rabu tanggal 19 Mei 2021 OPM menyerang rombongan prajurit TNI dari dua batalion yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Mobile RI Papua-Nugini Pasukan Militer Tentara Nasional Indonesia diserang kelompok separatis bersenjata OPM di Pegunungan Bintang, Papua Dua batalion TNI yang diserang itu yakni dari Batalion Infanteri 403, Wirasada Pratista alias Garuda Merah dari Komando Daerah Militer Kodam 4 Diponegoro Dan pasukan dari Batalion Infanteri, Yonif 310 Kidang Kencana milik Kodam 3, Siliwangi Penyerangan terjadi pada selasa malam waktu setempat di wilayah Jembatan Kayu 2, Kampung Yapimakot, Distrik Serambokan, Pegunungan Bintang Akibat penyerangan itu, empat prajurit terluka Empat prajurit TNI terluka di bagian kaki, yaitu Prada Dian, Serda Kris, Pratu Kuku dan Pratu Romi Mereka telah mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil Untuk diketahui, lokasi penyerangan prajurit TNI ini memang daerah rawan Karena menjadi basis dari OPM Dan ini bukan kali pertama pasukan TNI diserang di wilayah ini Sebelumnya penyerangan juga terjadi di Yahukimo Darah prajurit TNI tumpah dalam penyerangan itu Dua prajurit pasukan elit kostrat dari Yonif Pararider 432, Waspada Setia Jaya Gugur Kedua prajurit TNI gugur dalam kondisi tubuh bacokan di sejumlah bagian tubuhnya